Ini ya, Adit, pertanyaan dari Adit nih, siapa dulu yang pertama kali nyatain perasaan? Siapa ya? Terima kasih. Sini-sini, kan tinggalkan aja. Ini ada pertanyaan dari Raya Nubezen. Kapan balikan? Kapan, Le? Kamu yang jawab dulu lah. Kayaknya nggak akan balik, guys. Le udah nggak suka sama aku. Kenapa jadi kembali ini? Jawabnya yang bener. Udah, udah bener itu. Itu jawab apa? Jawabannya Nggak tahu, guys. Aku masih belum mau pacaran. Lea, Iwan banyak perubahan nggak? Dan Iwan, Lea. Dan Iwan, Lea banyak perubahannya nggak? Berarti ini kayak Iwan menurutku di Iwan dan Dari kamu dulu lah. Perubahannya Makin ganteng. Kalo dari muka, kalo dari fisik ya, kayaknya nggak ada sih. Masih sama kayak dulu. Malah gantengan dulu deh. Nggak maksudnya pas sama aku, nggak pas udah putus gitu. Kenapa tuh? Kayak ganteng aja. Karena cinta itu muta, guys ya. Enggak, sekarang udah tua katanya. Eh, kita tuh bang muta. Tai ayam pun jadi enak. Sebenernya gue nggak pernah makan tai ayam juga sih. Terus apa lagi? Aku ingin tanya ya? Perubahan ya? Terus kalo dari si Fat. Apa? Masih sama, masih sering boong. Gimana boong gue? Ih, mohon nggak ada. Terus kalo kamu. Apa lu makin kurus? Terus apa ya? Tau makin, sekarang makin ini. Banyak malu-malunya nggak jelas. Kayak wajar tau kalo malu tuh. Masa? Iya lah. Ya udah, itu. Apa lagi ya? Ini ada pertanyaannya. Jawab aja, apa? Semau sebisanya. Terus ini pertanyaan dari Briananda19. Iwan dukung Lea nggak kalo balik ke ProScan lagi? Kalo dari gue, harusnya ya dukung-dukung aja. Soalnya kan, awal mulain Lea, bisa tekan-teman sekarang kan gak gara-gara dari ProScan juga kan? Udah gitu doang? Udah. Ini, Kak. Apakah yang mau mendukung Lea? Jika Lea pindah di PC, kamu baru itu? Eh? Kalo dari aku, itu jalan-jalan dia lah. Dia punya krisisnya juga. Punya kemaunya sendiri. Jadi bebas. Tapi dukung nggak? Kalo misalkan pindah, dukung nggak? Dukung. Mau ngapain aja, dukung. Oh gini. Pertanyaannya, Persiapan EVOS buat MP7. Dan apakah kalian akan bertunangan? Ini kita jawab yang dari itu. Persiapan buat EVOS. Persiapannya udah mateng lah. Kamu udah latihan juga. Udah scream juga. Alhamdulillah sekarang udah mendingan. Dari better lah dari yang dulu. Terus tunangan kagak lah. Kan Lea? Aku udah nyakuk. Nggak tau itu, guys. Nih, ada lagi. Dari Philberg dari Sahir. Wan, kalo kontrak sama EVOS udah habis. Masih setep diprosin atau jadi youtuber streamer? Maksudnya? Kalo misalkan kamu udah nggak. Kayak di EVOS udah habis nih kontrak. Kayak buat prosin. Kamu tuh mau jadi streamer atau youtuber atau nggak gitu? Kalo sekilap masih bisa bertanding. Mungkin lanjut jadi prosgen. Tapi kalo udah nggak mungkin jadi streamer lah. Ini. Pertanyaan dari Ikan Tongkol. Kenangan termanis bareng Wan. Dan anak umat. Apa Lea? Kok? Nih. Kan ini pertanyaannya. Emang tuh buat aku? Iya. Ketangan termanis. Pas dukung dia MPSS 5. Apa manisnya? Ini ketau lucu aja. Kayak yang nggak tau kan kita jarang ketemu. Ketemu lagi yang... Oh iya iya iya. Ngerti-ngerti. Itu yang kita balik makan gitu ya. Yang kita balik makan terus... Udah. Kok mukanya niris? Emang kayak kita mirip? Nggak ada mirip-miripnya. Beda lah. Hidung doang gitu. Hidung doang. Karena dari hidung kalian bisa nilai kita mirip. Padahal nggak mirip loh. Jauh. Jauh. Aku tembam menjadi virus. Mana ada aku tembam sekarang ya? Sekarang tembam. Nggak ada yang tingin sama aku atau tembakan aku. Udah yang tingin... Mister sibuk guys. Kita tuh lagi buat video sama orang yang super sibuk. Buat video aja darakan. Lady kan suka darakan. Padahal udah disiapin studio. Ngerti itu kan. Ini... Panyang dari... Islas Fadila. Pertama deket. Terus Iwan modusnya apa? Apa lah ya? Di? Kok tanyanya akal lah kali ini kan? Iwan modusnya apa? Kan itu buat dia itu. Nggak modus sih. Jadi live Instagram. Gue tuh bukan cowok-cowok modus. Tahu kan. Dia tuh langsung to the point di live Instagram gitu. Terus nggak mau kemudian nge-DL manager. Ya kan? Tadi. Emang gue tuh bukan cowok yang modus gombal gitu guys. Langsung. Kalau suka bilang suka. Dia pernah gombalin aku lupa perbedaan aku sama Thay. Itu inget betul. Itu tuh kayak abis itu. Terus aku tanya apa bedanya. Nggak tahu. Kayak aku sama dengan Thay tau. Ini nomor tadi ya. Jangan banget. Bukan perbedaan persamaan. Iya persamaan. Orang nggak bisa gombal. Tapi nggak Thay juga man. Kalau tanya persamaan nanti sama dengan Thay dong. Jangan banget. Nih. Apa sih hal istimewa yang bikin lang suka sama Raya? Hmm? Mungkin apa adanya kan? Jowok. Apa cewek yang. Kan aku suka cewek yang tanpa makeup gitu. Terus. Yang nggak kelihatan wah gitu. Tuh ya sih. Kan cewek-cewek sekarang kan suka. Supaya menunjukin gitu. Kaga? Bedak. Bedak. Iiiiih. Terus apa lagi aku ya. Apa yang sedang di pikirkan saat ini? Nggak tahu nggak jelas sih. Kenapa bisa bikin konten sama Raya QNA kayak gini. Jadi ini. Apa sih? Nggak tahu lah nggak jelas sih ya. Nih tapi kan memang kayak gitu. Dulu apa lagi? Coba sebut dulu. Emang ngapain lagi. Nggak tahu. Banyak ini. Kalian itu netizen selalu ini loh. Terlalu minta-minta sesuatu. Sama yang berdua. Pusing tau. Benar. Min. Dari Farel Underscores SHDV123. Menurut Lea, kuat nggak roster EVOS saat ini? EVOS Legends nggak mungkin nggak kuat lah ya. Wih. Harus kuat. Iya nggak. Lu remeh lu. EVOS LOAL. Canda kok. Nggak tapi beneran. Kalau menurutku kan. Kan kayak dengan ada Nyawan. Terus Isan udah balik. Terus ada Rec. Apalagi nambah LG juga. Ada Max. Itu kayak udah lengkap lah. Kayak udah ngebalikin WORLD kemarin. Jangan gitu dong. Aku kan sengaja. Kayak biar citraku bagus juga. Gituin dulu nggak. Nggak tapi emang kuat sih. Mungkin emang pas MPLI kemarin tuh kurang beruntung aja. Kurang disemangatin nggak ya? Apa nggak disemangatin aja ngadirin? Masa? Iya. Kan emang fokus. Apagia pas kalah. Gioran pas kalah. Apa orang kalah lagi sedih. Nggak apa di chat? Gue yang disalahin loh. Tadi dia bilang. Mana? Enggak bercanda. Mana ada aku nyalahin orang. Karena aku emang males buka DM. Kan emang jarang ngechat. Dan dulu juga jarang ngechat kan. Astaga. Kita cari lagi. Ini ya. Pertanyaan dari Adit nih. Siapa dulu yang pertama kali nyatain perasaan? Siapa ya? Ada ya kayaknya? Di? Enggak. Lu. Di mana? Masa? Di. Orang kamu. Kamu lho kebet ngajak pacaran. Padahal kamu sendiri yang bilang nunggu 2 bulan. Masa sih? Oh iya iya. Oh iya. Mati gue guys. Gapapa. Sama laki tuh emang harus first. Ini ada pertanyaan lucu. Bagaimana rasanya setelah putus dan pas masih pacaran? Kamu dulu jawab. Maksudnya? Pas masih pacaran sama udah putus tuh kayak gimana? Kalo dari aku gak ada bedanya. Iya gak ada bedanya. Gak tau. Oke. Temu kamu sekarang. Gak ada bedanya. Berarti emang aku biasa aja guys. Kagak emang. Aku tuh gak bisa yang apa ya. Gak bisa yang spesial gitu. Jadi kalo dari orang spesial gak bisa bedain sama aja. Mau dia waktu gue sama dia. Waktu gue udah gak sama dia ya sama aja. Gak. 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 Kalo aku jawabannya pas masih pacaran. Malah gak kayak gini. Masa? Iya. Emang pas pacaran kayak gimana? Emang kita pernah ketemu? Pernalah. Pernalah. Pernah aja. Orang ketemu terus kok. Alah kamu di A aku di L aja. Susah banget ketemu. Aku nyamparin. Eh berapa kali. Gimana jadi gak? Maaf ya aku tiduran. Aku chat pagi. Siang gue harusnya malem. Ya maaf aku tiduran. Nanti aku tiduran. Jadi kayak menurutku malah kayak kita tuh lebih kerasa deket pas udah putus aja. Maksudnya kayak dokternya bukan. Sampai pokoknya kerasnya kalo pas masih pacaran tuh mulai jadi ada jarak. Maksudnya gitu. Hmm. Dari Junior Antekskorps Ramu. Pengalaman yang paling menegangkan plus menyenangkan selama kerasin. Jawab aja dulu deh. Dari apa menegangkan dulu ya? Sama menyenangkan. Kalo menegangkan tuh kalo segini loh. Setiap kita mau kompetitif. Jadi pastikan kita mau mainkan. 30 menit sebelumnya tuh udah tegang gitu loh. Tapi pas dalam streetnya udah gak bisa aja gitu. Jadi kan dengan suara-suara kalian gitu. Teriak-teriak. Terus siapa lagi? Dengan suara aku yang masuk itu ya? Iya. Ayo! Ayo! Terus siapa lagi? Terus siapa lagi? Menyenangkan? Menyenangkannya kita ketemu banyak-banyak orang yang beda-beda gitu. Jadi kan kita kan lebih banyak perupaya bukan dari satu kota gitu. Banyak kota lah. Misalnya mereka pada punya logat yang bersemasing. Terus sifatnya beda-beda. Itu yang jadi serunya gitu loh. Jualan gak? Engga seneng. Seneng juga. Terus apa lagi? Terus... Hal paling kocak yang pernah Iwan buat pas masih pacaran sama Lea? Engga ngecat 3 hari kayak ya? Seminggu. 3 hari? 3 hari baru seminggu. Misalnya? 3 hari dulu abis itu kamu jam abis itu ngintang-ngintang seminggu. Mana ada dia jelekin sama aku nih? Bo ngejelekin bisa gitu. Tiba-tiba dongol kan di story-nya orang, di foto-nya orang, di post-nya orang. Dia bikin tiktok. Bohong gak? Bener ya? Yang di postnya Jo yang lagi buat tiktok. Terus aku bilang kan kamu, Minyum, minyum, minyum. Terus? Inget kamu masih punya pacar. Mana ada? Kira lo? Itu gak ada ga? Itu bohong. Halah? Tidak ada ga. Jawaban aku pas menegangkan, pas diprosin tuh kayak... Mempel. Mempel season 1. Kalah kan? Iya. Cuma beda tujuh pawin kan menegangkan. Di match- match akhirnya tuh kita ketemu 4 versus 4. Terus menyenangkannya, ya pas ke juara. Sama... Kalo... Lagi makan-makan. Makan-makan. Selebrasi makan-makan. Dibayarin di getron guys. Kok abis menemen tuh yang paling menyenangkan tuh makan-makan kan? Iya makannya? Iya. Kalah menang? Makan. Kalo menang-makan. Terus hal yang paling kocak yang penaiwan buat pas masih pacaran. Banyak sih lucu-lucu. Karena emang orangnya humoris ya. Iya. Kayak... Kan karena kita jarang ketemu kan. Sesama player kompetitif. Paling... Paling jaring Vice lah ya. Vice. Iya. Video call terus tapi. Terus... Sampai ketidur-tidur pun video call. Itu kan... Orang pacaran emang gitu lah. Cuman yang lucunya tuh kalo dia lagi makan. Terus... Dia video call kayak... Lucu deh pokoknya dia lagi makan. Terus kayak... Memakan gak ah gitu ya. Padahal di depan kamera kan. Sama kayaknya... Itu namanya date apa sih? Date online ya? Sama... Kalo bilang dinner online sih. Apa itu? Dinner online. Dinner online. Kayak malam kan? Iya. Tapi makannya katanya badang. Terus sama kalo dia lagi nyanyi-nyanyi. Gak jelas. Apalagi video call. Tapi suaraku bagus banget. Gak. Bagus. Sama kalo lagi dia buat ekspresi-ekspresi aneh. Terus aku SS. Biar gak bosen guys. Nanti aku tunjukin deh di atas. Eh jangan. Gak usah-gak usah. Jangan lah. Yang gini man. Kita tuh sebagai pasang tuh harus menghibur guys ya. Biar gak ini. Maksudnya ada yang tigini man. Gak. Gak. Gak mau. Gak. Aduh hendek. Nih. Tanya dari RFL. Wah. Kenan terindah sama Iwan apa le? Ada gak? Ada lah. Waduh. Berarti aku gak gagal guys ya. Gak bisa dibilang gagal. Gak bisa dibilang gak gagal juga sih. Setengah gagal. Tiga per empat deh. Tiga per empat deh. Terus apa kenangan terindahnya? Apa ya? Jadi kayak. Pokoknya kalo. Karena kita kan jarang ketemu. Jadi setiap ketemu tuh. Walaupun gak intens. Oh itu berarti kenangan terindah itu? Gak juga. Apa yang paling. Paling gemes kalo aku ya. Kalo aku kan emang orangnya deg-degan gitu. Canggung gitu kan. Kayak. Iwan tuh kalo kemana-mana. Misalnya boleh dibahas gak sih. Mana aja? Kalo ke mall gitu. Dia pegang tangan aku. Itu aku bilang. Aduh sok prolasi. Lu tau gak ya. Gue pengen cerita aja ya. Gue putusin. Apa? Pas gue pengen tangan dia. Dia langsung jongkok cu. Gimana ceritanya gue pengen tangan dia langsung jongkok di bawah. Malu bodoh. Ternyata kamu lama-lama biasa. Tapi itu belum pacaran sih. Kan belum itu. Ya sesudah juga ada. Cuma tetep ada. Nanti juga biasa itu. Maksudnya udah biasa. Lama-lama biasa. Aneh aja gak. Maksudnya gue. Kayak gue yang pertama kali pacaran. Kok dia yang jongkok. Pas pengen tangan gue bilang. Aneh deh. Aneh deh. Aneh dah. Apakah Wanda sering marah dari pisan besar dunia? Pernah gak? Jawabnya jujur. Kalo marah sih enggak. Paling kayak dia bete doang gitu sih. Bete abis itu. Udah. Bete terus tuh aku yang kena. Cuman gak. Kenanya tuh gak bener-bener dia mana-mana kaku. Jadi kayak dia misalkan dia bete. Jadinya cuek gitu. Cuek bete cuek. Udah sih itu doang. Kalo sering marah sih enggak. Cuman yang paling ngeselin tuh kalo dia udah. Misalkan dia kalah nih. Padahal masih regular season waktu itu. Dia kalah gitu. Udah deh. Yang kena aku. Aku didiemin. Kepian aku gak marah. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku mah semangat. Selalu semangat. Ujung-ujungnya sedih. Diem sendiri. Kayakku bingung mau ngapain tidinya. Dideketin gak jauh. Dijauhin makin jauh. Ngaco banget wandan. Abis dihujan netizen udah gua. Maaf guys ya. Namanya anak muda. Kamu katanya udah tua. Oh iya. Namanya anak tua. Ini gak harus dijawab sih. Tanyaan dari Febrian Ceris. Apa yang Lea gak suka dari sifat Iwan. Dan apa yang Iwan gak suka dari sifat Lea. Berapa dulu ya. Kalo gua tuh gak suka sifat Lea ini. Banyak. Gak. Salah satunya ini. Gak suka. Apa? Terlalu. Kayak. Ini ya. Apa sih namanya. Pemalu. Gak suka guys. Pemalu-pemalu gitu guys. Kayak. Jalan-jalan kemana-mana. Pengen pegangan tangan juga malu gitu ya. Wah. Hah? Orang ketemu temannya dia juga. Dia lari. Ingin gak? Iya. Astaga gue belum. Terus apa-apa lah. Lari ya ini. Kemal gitu. Kemal apa sih namanya. Kemal. Kemal. Kemal terus ketemu anak BTR kan. Dia udah liat dari jauh tuh. Gue aja belum liat. Dia tiba-tiba narik langsung. Langsung lari ke atas. Lari kita naik lagi ke atas. Jadi waktu itu. Ada. Anak PUBG yang selesai apa gitu. Terus kita. Emang lagi keliling di Beowok. Itu kan lagi jalan ya. Iya. Abis beli ini. Beli chat time. Abis chat time. Terus ketemu sama Santos. Sama Ko Isvan. Sama dan lain-lainnya. Dan dia di bawah kita persis. Aku langsung suruh kita naik lagi. Padahal mereka semua juga udah tau. Kita pacaran gitu ya. Astaga. Yang ketemu Venom Gummy juga gitu kan. Kalo Venom Gummy gue biasa aja. Aku kan tetep. Iya. Pokoknya kamu lari udah. Tetep lari ke depan lah ya. Bodo amat. Ketinggalin dia. Gua mah. Gua rasa pengen balik aja. Gua tinggalkan gesesnya. Iya. Langsung jalan. Gua mau pengen ngomong. Gak bercanda. Itu apa tuh? Apa yang Lea ga suka dari sifat Iwan? Emang pantes guys. Emang jahat dia. Dan apa yang Iwan ga suka. Eh. Saya ga suka sifat dari Iwan. Boong. Kering boong. Aku boong apa? Enggak. Boong apa dulu? Contohnya salah satu. Biar aku tau. Apa? Harus ya? Iya lah. Biar ada bukti gitu kan. Ini pembelaan. Kata temenku kamu disini. Enggak aku ga pake. Aku pake baju ini. Masih bisa ngelak kok. Dia masih pake baju ini. Padahal emang bener itu dia. Di apartemennya. Jangan sampe aku bilang ya namanya. Iya. Banyak intel dia. Bukan banyak intel. Kamu udah tanya se-apart PUBG lo. Nacu. Wah suka bokong tapi ga apa. Itulah lagi namanya guys. Nacu. Oh nih. Gimana tanggapan kalian berdua dengan kekalahan Nyal Teriko dan RRQ di match ini. Eh di M2 ini. Dari Arifmu 11. Kalo dulu lah. Kamu kan player-an. Kalo dari sisi pandang aku ya. Mungkin. Kayak. Player player Indonesia tuh kayak. Ini cap. Gak tau atau kecapean atau. Karena kemarin kan perlu banyak masalah. Banyak problem juga kan sebelum tanding. Jadi gak tau ya. Ada ngaruh di intima atau engga. Cuman. Ya. Sedih. Lumayan sedih sih liat pertandingan mereka gitu. Dan aku kan berharap juga kayak. Biarlah M2 tuh dibawa ke Indonesia lah. Bawa ke Indonesia biar. Lengkap. Bisa disandingkan. Iya biar lengkap juga. Emang juara M1 beda ya? Engga lah. Sama aja. Kalo dari aku ya. Sedih sih. Kayak. Maksudku. Aku tuh berharapnya. Aku mah Indo-prime banget. Makanya jadi Indo versus Indo. Bukannya tadi lu dukung brand ya? Eh. Hehehe. Engga. Aku mah anaknya Indo-prime banget. Jadi aku berharapnya tuh. Alter Ego. Ya entah siapa yang di lower bracket. Tapi yang jelas aku maunya Indo versus Indo. Cuman. Pas Alter Ego pulang. Itu udah. Itu udah sedih sih. Udah sedih. Kayak ya sayang banget. Ya udah gapapa. Masih ada RRQ. Alertinya mahalik dia soalnya. Ya udah sedih. Sebenernya kecewa sih. Engga. Karena mereka pasti udah usahain terbaikan disitu. Cuman ya. Kita gak tau problemnya mereka apa. Kita gak boleh hujat di pajak. Nah itu bener tuh. Jangan boleh hujat layarnya. Bener. Hujatnya wani aja. Mau yang enak aja. Hehehe. Ntar. Ntar aku lagi yang di ampekin ngomong. Si Papi mau nyenyau. Si Papi mau nyenyau. Aku udah dapet. Kok jadi takut ya gue udah gitu ya. Hahaha. Apa? Aku udah dapet. Nih. Dari. M.I.L.H.M.M.L.N.A.N.F.S. Hamness. Terus. Katanya. Orang tuh udah tau kalo kalian udah deket. Sedeket pacaran. Oh. Gitu. Kalo. Aku tuh apa-apa ngomong sama keluarga sih. Tau. Mama. Saudaraku juga. Saudara semua pun tau pacaran Malaya waktu itu. Gue juga. Maksud. Aku ngomongnya. Aku ngomong ke mama-papa. Mama-papa bilang. Ya udah. Gak apa-apa. Dia sama juga. Gak apa-apa sih. Ya. Pokoknya kita udah sama-sama tau. Sama keluarga kalo misalkan kita punya hubungan. Itu deh. Bahkan. Ada tau. Apa? Apa ya. Kakuan ke Ivar. Aku punya kakak sepupu. Nah dia tuh nikah. Terus. Nah dia tuh. Dulu Iva Surar. Dia bilang nanti kalo One kesini bilang-bilang ya. Oh itu kan kamu udah bilangnya aku. Ya kan aku masih ngomong tadi. Oh iya. Terus. Jadi kayak emang udah semenyebar luas itu. Ada lagi? Ada. Ini dia maksa sih. Kayak dari Adolf7028. Masih ada rasa suka gak? Walaupun sedikit. Jawab jujur. Enggak jujur jadi babi. Dia maksa sih ini. Dia maksa. Itu pertanyaan buat siapa? Tidak berdoa. Dulu. Kenapa dari aku mau bacain kamu? Kamu lah. Jawab. Kalo dari aku liat. Suka sebagai temen. Kan. Ini bro. Kan gue emang suka sama temen. Temen semua tuh yang aku suka. Coba liat. Coba liat. Cari aman dulu. Coba liat. Coba liat. Cari aman dulu. Gue tau i. Cari aman. Matanya ini kayak orang takut gitu guys. Dia takut dihujur tau. Gak ada orang yang sama. Gak ada orang yang sama. Apa? Tuh. Kamu liat cari aman. Aku cari aman dong. Oh ini nih. Dari fanbase nya Lea ini. Gue ada. Lea kenapa? Kenapa Iwan gak ngajak main email bareng kamu? Lea. Nget. Tanya ke Iwan. Karena Lea cupu tau gak? Cupu menemang belajanya. Cupu banget malah. Ya. Gak emang emang cukup banget. Udah pernah liat. Di live streamnya. Oh. Biom biom nambahin aku live guys. Udah deh. Valid udah banget. Cetik. Emang nambah. Aku ya. Ini nih. Ini nih. Biar pada tau ya. Dari. Nandarama underscore. Kapan jadian. Kapan putus. Kapan balikan. Kapan jadiannya. Jawaban. Hmm. Nah. Bulan. Bulan 2 apa? Lupanya November ya? Kok bulan 2 November? Eh. Januari, Februari. Oh. Tanggal 2 Februari tahun 2020. Beuh. Gimana cara nematnya Lea. Lea. Bulannya bagus mau gak jadi pacar. Engga. Engga ya. Gitu. Cuman yuk. Eh. Eh. Itu dari postingan. Oh. Dari postingan. Yuk. Udah. Gue ambil postingan. Terus kirim ke Lea. Yuk. Udah. Siang mau. Bodoh dia emang. Terus. Engga ada sosit-sositnya yang nembak. Gapalah guys. Engga maksud. Engga. Yang kita deh. Putus ya gapan.